Pertama, saya ingin terima kasih kepada sebuah perjuangan yang berhasil mengetahankan sebuah besar di PORDA 2018-2019 ini. Tentu ini sebuah perjuangan yang sangat luar biasa daripada atlet-atlet kita. Memang tidak mudah, karena tahapannya saya mengalami tahu persis ya, tahu persis perjuangan mereka dan alhamdulillah hari ini juga diberikan penghargaan, apresiasi dari PORDA 2018-2019. Namun tadi memang ada beberapa hal yang suatu keinginan dari para atlet tadi. Belum sampai kepada PNS ya, mungkin kalau untuk setingkat PORDA, tapi kalau untuk sudah PON, ya peraih mudah PON dan SEAGIM itu sudah ada poin-poin yang bisa mereka dapatkan untuk peraih bisa menjadi PNS. Untuk kedepannya sejauh baru, untuk kedepannya perhatian pemerintah sejauh baru. Kedepannya ya tentu kami terus memperhatikan dan mengapresiasi ya, atlet-atlet kita karena kan persaingan akan terus meningkat antar daerah ini. PON nanti akan lebih berat lagi, karena mungkin dia potensinya lebih banyak lagi. Ya tentu diharapkan semua pelatih yang bersih untuk terus membina mereka atlet-atlet berprestasi kita. Di Jawa Barat ini kan gudangnya atlet, PON aja kemarin kan kita, banyak ini yang saya kemarin hadir itu, dan kebanyakan atlet-atlet PON yang turun di PORDA ini, jadi emang ini luar biasa. Jadi pantas lah kita banyak ketagaan dan apresiasi, dan kebanyakan para atlet-atlet. Oke, baik.